Halo selamat datang, balik lagi bareng gue seperti biasa Adam Harits Well, gue itu pernah bikin video tentang Moldified ya Karena itu gue pengen review sekarang tuh barang ya Karena di video itu kayaknya gak ada barangnya Kalau gak usah video lama banget ya Tapi anyway, gue pengen sedikit merevisit ya Apa itu Moldified? Bagaimana itu Moldified bisa terjadi? Karena ternyata masih banyak benonton channel ini Atau orang-orang yang menganggap bahwa Moldified adalah batu luar angkasa Hmm, langsung aja So, apa itu Moldified? Jadi gini, Moldified itu adalah natural glass Yang terjadi ketika ada meteorite yang menghantam bumi Tepatnya dipercaya sekitar 15 juta tahun yang lalu di selatan Germany Selatan Jerman Ketika meteorite menghantam bumi di wilayah itu Meteorite tadi lantas melelehkan sekitaran ya Batu-batuan material yang ada di sekitaran itu ya Lalu mengempaskan Menghempaskan bahasanya Mengempaskan kembali mereka semua itu ke udara ya Lalu baru dari udara jatuh kembali ke atmosfer Melalui atmosfer jatuh di wilayah Ceko Di wilayah Ceko So, kesimpulannya Moldified-nya bukan meteoritenya Kalau meteoritenya ada Meteoritenya ada gitu kan Tapi Moldified bukan sekali lagi bukan meteoritenya Melainkan hasil Yang disebabkan oleh meteoritenya Yang melelehkan sekitarannya Lalu mendinginkan dan terjadilah Forming lah batu Natural Moldified ini Nah Moldified ini hanya ditemukan di satu wilayah Yaitu di Ceko ya Sampai saat ini Kalau di wilayah lain namanya hanya sebatas Tektite Jadi Moldified ini adalah part of Tektite ya Natural Glass yang merupakan hasil impact dari meteorite tadi Ada beberapa lain Tektite lain ya Misalnya kalau kalian pernah dengar Libyan Desert Glass Yaitu warnanya kuning Itu juga Tektite yang dihasilkan dari impact meteorite Yang bisa ditemukan di Padang Sahara sana gitu kan So, kurang lebih itu penjelasan singkat tentang Moldified Nih, gue pengen ajak kalian langsung ngeliat Kayak gimana sih raf dari Moldified Karena mungkin Mayoritas penonton channel gue taunya itu batu-batu cutting gitu kan Cuman gue pengen juga mengenalkan ke kalian Nah karena Moldified di dunia kristal itu cukup amat sangat digemari Nah terutama yang masih bentuk raf seperti ini ya Jadi Gue akan langsung tampilkan ya Footagenya kalian bisa liat Kita akan langsung syuting pak ya Nah ini dia Ini contoh Ini ada 4 buah Moldified Salah satu karakter dari raf Moldified ini Ya dia warnanya itu Ini yellow screen Ya kan Semua itu yellow screen Dominant green tapi mengandung yellow sedikit Lalu kalau kalian liat Yang seperti Apa ya sebutannya Permukaan yang gak rata Ini adalah gas bubble di dalam yang Sampai ke permukaan Nanti gue akan coba tampilkan juga nih Foto dalam inklusinya ya Dan kalian bisa liat lebih jelas Nah ini contohnya Jangan salah loh ya Moldified itu banyak banget imitasinya Jadi gelas main matte Tapi dibuat menyerupai seperti ini Banyak Nah jadi harus hati-hati juga Oke Ya ini Ini rafnya gini Banyak kalau di dunia batu permata di cutting gitu Nah dia kalau kena cahaya Kalian bisa liat Tembusnya kan Ijo nya Ini yang menjadikan Moldified itu cukup bernilai Salah satu tektat yang Paling bernilai bahkan Setelah Kayaknya gue gak tau ya Sama Libyan Desert itu Lebih bernilai mana Dua-dua tapi sama-sama Cukup diminati Keliatan ya Kayak yang permukaan yang gue bilang tadi tuh Ini kebetulan Sample yang gue punya Small-small size Ya ini propertinya Crystallized by the way Kurang lebih itu tadi Penjelasan singkat Soal Moldified Ya Jadi Pertama yang harus di Waspady adalah Imitasi banyak berada di pasaran Kalau kalian lihat Moldified warnanya Udah hijau Kayak hijau botol Atau hijau cet Ijo bener-bener ijo Itu most probably adalah Main matte Atau Moldified imitation Yang dibuat dari kaca Slag glass Yang dibentuk Dicarving Untuk menyerupai ini Nah Carvingan dari main matte Moldified ini Atau main matte kaca ini tuh Ada yang mirip banget Sama Moldified Tapi ada juga yang Jelas banget Ya Nah kadang-kadang Yang banyak ketipu itu Justru yang mirip banget Sama Moldified tadi itu Nah gimana sih Memastikannya Di lab Untuk memastikan Bahwa Moldified itu betul Karena di lab Kita bisa memastikan Dari apa Dari tiga indikator Pertama Kalau di rough ini Mungkin kita gak bisa cek Ri ya Tapi kalau di cutting Kita bisa cek Ri nya Ri dari Moldified Itu konstan Di 149 Sedangkan Ri dari main matte glass Itu bisa sampai 152 Mostly Nah berikutnya Kalau rough ini Berarti kan Langkah kedua adalah Mengecek Memeriksa Spesifik gravity nya Yaitu berat Jenis airnya Karena kalau Moldified Dia itu di 239 Tapi 240 sekian lah 239 Sampai 241 Maksimal gitu Tapi kalau slack glass Dia itu biasanya Hampir 250 ke atas 24 sekian 248 Bahkan 250an lah Moldified cenderung Di bawah 2,4 Dan yang terakhir Adalah inklusinya Kita bisa perhatikan Ada dua inklusi Di Moldified Yang pertama itu Inklusi yang namanya Lu dengerin langsung aja ya Karena gue susah nyebutin Namanya Tau gak Inklusi itu Dan yang kedua adalah Inklusi gas bubble Itu tanda yang Mutlak Pasti sering kita temukan Di Moldified Tapi Usus yang Tadi dia ini Le chatelirat Ini tidak ditemukan Di man-made glass Jadi Ketika kita cek Tiga hal ini Lab Akan dapat Mengkonfirmasi Bahwa batu tersebut Moldified Atau bukan So Thank you so much For watching Di video singkat ini Jangan lupa buat like Comment Dan share video ini Gimana Apakah kalian pernah Punya Moldified Comment di bawah See you on another video Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati